Nyokabar bro, buat kamu yang lagi cari smartphone dengan baterai berkapasitas besar, kali ini gue akan kasih informasi yang cocok buat kamu pertimbangkan. Yap, ini adalah Evercost Elevate Y2 Power. Sebenernya smartphone ini sudah rilis sejak setahun yang lalu, dan sudah banyak yang bikin video reviewnya. Tapi saat itu harganya masih Rp 2.349.000. Tapi sekarang harganya nggak sampai Rp 1.5 juta, lebih tepatnya Rp 1.499.000 aja. Jadi kali ini gue akan kasih alasan kenapa kamu beli smartphone ini atau tidak untuk tahun 2017 akhir ini. Oke, gue mulai dari alasan kamu beli Evercost Elevate Y2 Power. Pertama, paket lengkap. Di dalam paket penjualannya, kamu mendapatkan kartu garansi, smartphone-nya, sim tray ejector yang menandakan kalau smartphone ini punya desain yang unibody, buku manual, stiker Evercost, kartu perdana simpati, plastik anti-gores cadangan karena sebenarnya si HP sudah dipasangkan anti-gores, jelly case transparan, kepala charger yang sudah support fast charging, kabel micro USB, hands-free, terakhir ada 2 kabel USB on the go. Dapat 2 ya? Banyak banget kan? Coba, mana ada HP resmi dengan harga segitu yang punya paket penjualan selengkap ini? Kalau ada, coba kalian tulis di kolom komentar. Layarnya, bagus. Layarnya punya ukuran 5,5 inch, walaupun hanya beresolusi 720p, tapi secara keseluruhan punya kualitas yang baik. Warna-warna yang ditampilkan cerah, sensitivitas layar sentuhnya juga bagus, sudut pandang luas, visibilitas di bawah sinar matahari juga oke, hebatnya lagi, sudah dilapisi oleh Pobi Coating dan Dragon Trial. Ini bener nggak sih harganya cuma 1,4 jutaan aja? Performa harian yang oke. Mungkin kamu jadi agak males kalau tahu prosesor yang dipakai adalah prosesor yang sudah ketinggalan, yaitu MT6735 dan RAM hanya 2GB saja. Tetapi secara mengejutkan, HP ini punya performa yang bagus untuk buka aplikasi harian, seperti sosial media, aplikasi chatting, browsing, dan streaming video. Itulah kenapa menurut gue ini jadi salah satu kelebihan. Harganya lho, cuma segitu. Kamera, lumayan. Yang bagus adalah kamera belakangnya, sebesar 13MP. Di kondisi yang cukup cahaya, hasil fotonya mampu memberikan detail yang baik dan warna-warna yang cerah. Tapi untuk kamera depannya, memang sih resolusinya cukup besar, yaitu 8MP, tapi hasil fotonya sih nggak jelek sih, tapi ya biasa aja. Untuk ukuran 1,4 jutaan, kamera belakangnya sudah bagus. Baterai besar plus fast charging. Baterai berkapasitas 6200 mAh mampu menyalakan HP ini selama 2 hari dengan pemakaian yang agak berat, dan mencatatkan waktu screen on time sekitar 9 jam. Ya pokoknya awet deh, nggak perlu bawa-bawa powerbank atau sering-sering ngecas lagi. Memang sih, untuk sekarang screen on time 9 jam bukan sesuatu yang wah lagi, karena sudah banyak smartphone yang dengan mudah mencapai angka itu. Bahkan dengan kapasitas baterai yang lebih kecil, berkat teknologi yang lebih canggih seperti penggunaan prosesor dengan fabrikasi 14nm. tapi tentu harganya jadi lebih mahal kan? Nah ini cuma 1,4 jutaan aja. Baterai besar. Ngecas lama? Tenang, HP ini sudah dilengkapi dengan fitur pengisian daya cepat atau fast charging dengan menggunakan kepala charger dan kabel yang sudah disertakan. Pengisian daya dari 14% sampai 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam aja. Baterainya awet, ngecasnya cepat, 1,4 jutaan aja. Waduh! Airblast. Iya, bener, kamu nggak salah denger. Bukan cuma Xiaomi yang punya Airblast, Evercost juga punya. HP ini punya Airblast yang bisa kamu gunakan sebagai remote TV, AC, dan lain-lain. Tapi kalian harus menginstal aplikasi pihak ketiga untuk dapat menggunakannya. Kamu bisa install any mode yang bisa diunduh di Playstore. Face Unlock. Memangnya cuma iPhone yang punya Face ID. Android juga punya, namanya Face Unlock. Dan fitur itu ada di HP ini. Nah lho, bolak-balik cek harga nih. Nah, sekarang waktunya bahas alasan yang mungkin membuat kamu nggak mau beli HP ini. Yaitu, Design. Ada border hitam yang cukup tebal di layarnya, mungkin jadi hal yang tidak disukai oleh sebagian orang, meskipun gue pribadi nggak ada masalah soal itu. Tapi ada satu hal yang akan sangat mengganggu dan mungkin juga akan dikeluhkan oleh para pengguna HP ini, yaitu peletakan kamera utamanya. Posisinya sangat mudah tertutup oleh jari, tangan, sehingga menjadikannya sulit ketika akan mengambil foto. Nggak punya fingerprint scanner. HP ini memang nggak punya fingerprint scanner, padahal HP-HP terbaru saat ini hampir semuanya sudah menyertakan fingerprint scanner sebagai fitur keamanan, bahkan HP sejutaan aja sudah ada fitur ini. Ya, walaupun ada Face Unlock, tapi masih banyak juga yang lebih suka pakai fingerprint. Performa game buruk. Memang sih, kalau buat buka aplikasi-aplikasi harian dan bermain game-game casual atau game online MOBA seperti Mobile Legends dan AOV, performanya masih bagus. Tapi ketika diajak bermain game yang lebih berat lagi, seperti Critical Ops Online, dipakai sebentar aja suhunya jadi cepat panas. Dan kalau panasnya sudah berlebihan, si HP jadi tiba-tiba freeze sehingga nggak banget untuk para gamers kelas berat. Sayang sekali gue nggak bisa main Critical Ops Online disini. Tampilan UI biasa banget. Kalau ini mungkin subjektif ya, tapi gue sendiri nggak suka dengan tampilan UI-nya yang terlalu biasa banget. Jadi gue mengakalinya dengan mengganti launchernya dengan launcher dari pihak ketiga. Kesimpulan gue untuk HP ini, gue sebutin lagi ya, ini HP adalah HP resmi, dan harganya cuma 1,4 jutaan aja. Cocok buat kamu pengguna casual yang bukan gamers kelas berat. Ya kalau game-game seperti Asphalt Extreme atau game-game MOBA sih masih sanggup. Daya tahan baterainya juga awet, isi ulang daya cepat, dan kebutuhan-kebutuhan smartphone lainnya sudah bisa dipenuhi di HP ini. Tapi, jika kamu mau cari HP yang punya fingerprint scanner dan hobi main game dengan tampilan gambar yang berat dan kompleks, sebaiknya kalian cari HP lain. Oke, itu dia alasan buat kamu beli atau nggak smartphone Evercost Elevate Y2 Power. Keputusan ada pada kamu sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk lihat video-video terbaru lainnya. Gue Al, terima kasih dan sampai jumpa.